Hizbullah kembali melakukan serangan besar-besaran ke Israel pada Kamis. Adapun serangan ini diluncurkan sebelum balas dendamiran atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah melancarkan 23 roket ke wilayah Israel. Setidaknya 23 roket ditembakkan dari Lebanon hanya dalam waktu 30 menit. Serangan roket itu terjadi di tengah kekhawatiran akan pembalasan besar-besaran Iran terhadap Israel. Terlebih belum ada laporan terkait waktu Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap Tel Aviv. Hizbullah menyebut serangan itu sebagai respon yang tak terlalakan atas pembunuhan Ismail Haniyeh dan Komandan Militer Hizbullah Fuad Suker. Sementara The Times of Israel menyebut 8 roket ditembakkan dari Lebanon ke Galilee Barat. Israel melaporkan roket itu jatuh ke area terbuka utara Shlomi sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa. Meski begitu beberapa wilayah Israel bagian utara terbakar membara akibat serangan Hizbullah. Terlebih, militer Israel mengakui lebih dari 23 roket ditembakkan dari Lebanon ke Galilee Barat dalam 30 menit. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!